Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang bisa saya bantu? Saya mau persing Mau di persing sebelah mana? Mau appointment atau mau dikerjain sekarang? Kalau langsung syaratnya apa? Kalau langsung syaratnya ya Badan harus fit, harus sehat, malam juga tidur cukup, gak bergadang Terus harus udah makan dulu Terus kalau misalkan kita udah di persing Itu waktunya 2 minggu lebih baru bisa dibuka 2 minggu? Lama banget Takutnya kalau sebelum 2 minggu dilepas Terus nanti dipasang lagi Ya kan masih basah Dalam proses masih basah itu kan gak boleh dicopot-copot Takutnya infeksi Cara bersinnya gimana? Bersin cukup pakai air Kalau gak pakai alkohol yang 70% Ditetesin aja tuh Nanti dilukanya tuh Lama-lama juga kering kok Gimana? Minat? Ya klub ek had bring Sekarang Minat Minat Enid Minat Minat Nih, bisa dilihat, dipilih-pilih dulu, kayak kira yang cocok yang mana, mau dipasang di hidung, ya kan? Terima kasih. Oke, saya tinggal dulu ya, ada. Halo. Halo. Ray, lu di mana? Harus banget ya, gue kasih tau. Gue mau nyusul. Gue lagi di Artakarun tatoin persing nih, di jalanan Tasari, gue mau persing. Hah? Apaan sih Ray yang lu mau persing? Udah, lu liat nanti. Lu mau nyusul kan? Iya sih, tapi Ray, lu udah cakep. Ngapain sih pake di persing-persing segala? Yaudah sih, ini gue tungguin. Lu kesin sama Cynthia ya. Iya, iya. Kok dia reject sih telponnya? Makasih ya. Iya. Kamu yang nolongin Ray, ya kan? Oh, iya. Nama saya Firman. Kok bisa ada di sini? Kebetulan saya ada urusan di radio ini. Makasih ya, udah nolongin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak. Pak Supri, tolong berhenti sebentar ya. Saya mau angkat telpon. Iya, iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nabila, di mana? Saya lagi ada di parkiran, Mas. Baru aja mau jalan. Ada apa ya, Mas? Maaf. Bisa kau balik kesini sebentar? Saya mau mengenalkan pemilik radio Melody Familia yang baru. Oh, emang radio Familia udah dijual ya, Mas? Iya. Dan kebetulan pemiliknya ingin ketemu dengan Mbak Nabila bisa kesini sekarang, ya? Iya. Baik, Mas. Saya balik lagi. Oh, baik. Terima kasih, ya. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tunggu sebentar ya. Saya harus kembali. Ah, iya, Bu. Pak Firman, mohon tunggu ya. Dia akan kembali kesini sebentar lagi. Oh, iya. Nggak apa-apa. Jadi, narasumber yang satu ini luar biasa. Nah, acaranya selalu mendapatkan respon terbaik dan terbanyak. Apalagi dari pendengar ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Oke, bagus. Kalau gitu, kita langsung perpanjang kontrak dia aja. Jika Bapak bermaksud memperpanjang kontrak kerjanya, saya setuju, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak, duduk. Iya. Pak Firman, perkenalkan, ini adalah narasumber dari Radio Melodi Familia. Namanya, Mbak Nabila. Oh, iya. Mbak Nabila, perkenalkan, ini Pak Firman. Pak Firman ini sekarang adalah pemilik Radio Melodi Familia yang baru. Iya. Salam kenal. Salam kenal, ya. Saya nggak nyangka kita bisa ketemu lagi. Itu semuanya kebetulan, kok. Eh, Mbak Nabila dan Pak Firman sudah saling kenal. Kita nggak sengaja ketemu. Tapi tadi kelihatannya kamu buru-buru ada urusan apa ya? Iya, jadi Raya kan hari ini nggak masuk sekolah. Jadi, saya harus gampingin Raya supaya besok dia mau kembali ke sekolah lagi. Ya udah. Kalau gitu kamu urusin dulu aja semua urusan kamu sampai selesai. Jadi, saya udah boleh pulang? Boleh, Pak. Makasih ya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Ben. Ya, nanti kita langsung ketemuan di Allegra Cafe aja ya. Dan sebentar lagi saya on the way di sana. Oke, sampai ketemu ya. Oh ya, Mario. Pertemuan kali ini kita sudahi saja dulu ya. Karena saya ada urusan lagi. Baik, Pak Firman. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sampai ketemu ya. Silahkan, Pak. Itu Raya. Kebiasaan lu, Rai. Tau, Rai. Biasanya. Ya, Raya. Jujurnya. Ya. Lu beneran piercing, Rai. Masa gue bohongan sih? Buat apa sih piercing-bircing begitu? Gue sengaja. Bestie, Bestie, Bestie. Nekat banget sih lu, Rai. Berarti kalau lu ke sekolah, harus dilepas dulu dong biar gak ditinggur sama Bu Rahma. Beberapa kali sih gue bilang, gue tuh mau balik lagi ke sekolah. Rai. Beris lah. Jangan kayak gitu. Tapi, walaupun kita ada masalah keluarga, ataupun orang tua kita selalu ngecewein kita, ya, tapi inget masa depan lebih penting, Rai. Bener, Rai. Caper bahas masalah panen mulu. Eh, udah lagi bayang deh. Iya, iya memang di food court malu fason, Mak. Kapan? Sekarang. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Lalu kasih tau ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Rai. Jangan.